panas-panas gini enaknya bikin seger-seger nih Mari kita buat kebetulan banget nih ada buah nangka di rumah kebetulan nangkanya udah enggak terlalu bagus di ada yang busuk-busuk gitu nggak papa kita pilih yang bagus ya langsung aja kita mulai yuk siapkan nangka sudah dibuang bikinnya ya ayo siapa yang suka buah nangka pasti miller nih lihat buah nangka yang satu ini di sini aku ambil berapa aja ya kemudian ada gula buat yang suka nih potong buah nangka sesuai selera potong semuanya ya sampai habis ambil motong-motong langka nih aku mau berbagi sedikit info nih ternyata eh ternyata dalam 100 gram nangka mengandung 100 sampai 160 kalori cukup rendah nih buat kalian yang mau diet lain itu nangka juga mengandung banyak air dan antioksidan yang baik buat bubuk nangka juga bisa melancarkan pencernaan menjaga bebek ideal dan memelihara kesehatan kulit buat penderita diabetes terus jangan makan terlalu banyak karena kandungan gulanya tinggi Oke lanjut masukkan nangka yang sudah dipotong-potong ke dalam wadah lakukan cara yang sama sampai nangka habis ya kalian pada aneh nggak sih ini sama jus nangka ada yang bilang aneh gitu kalau liat jus nangka karena biasanya buah nangka dikonsumsi secara langsung tapi selera orang itu beda-beda ya ada yang suka ada yang enggak kita lanjut potong-potong dulu ya maaf pisaunya kekecilan pertega jatuh nggak papa nggak papa sebelum 5 menit enak 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 nah udah nih masukkan langkahnya ke dalam wadah ini aku percepat aja ya videonya biar nggak kelamaan hehehe kalau masak tuh juga happy aja ya biar apapun kita masak jadi enak langsung masukkan ke dalam blender ya karena nangkanya mau dicus iyalah masa mau dimasukkan ke pancih kecana dikit ngapa-apa kan ya by the way di topor aku ini agak gelap jadi mohon dimakrumi ya nah disini aku pakai lima gelas air untuk nangka sebanyak itu ya atau kalian bisa kira-kira sendiri ya kira-kira sampai semua nangka terendam air gelas ini isinya 200 ml ya di sini aku tambahkan gula karena aku suka manis hehehe kalau suka manis kalian tambahkan 2 sendok makan tiap gelasnya jadi kalau 5 gelas berarti 10 sendok makan gula pasir kalau nggak suka terlalu manis bisa tambahkan 5 sendok makan gula pasir dalam 4 gelas air tapi buat kalian punya riwayat diabetes aku saranin jangan pakai gula ya karena bisa mengakibatkan gula darah tinggi blender sampai nangkanya bener-bener halus disini aku nggak pakai susu ya karena menurutku kayak beda gitu rasanya lebih enak yang kayak gini aja nah ini udah selesai siapin gelasnya dulu ya hehehe ada kucing aku dia emang suka ganggu kalau aku bikin konten nah udah nggak ada kucingnya nih tuang jus nangka ke dalam gelas dan ini udah jadi taraaa ini seger banget apalagi dia minum pas panas-panas seger banget selamat mencoba see you next video bye bye